Nah, topiknya adalah dead spot atau dead water. Dead spot atau dead water itu adalah sudut-sudut yang dimana air itu bisa stuck atau nyangkut dan itu sangat berbahaya sekali jangka panjangnya untuk kesehatan ikan. Oke, halo Sobat Blessed People dan Coilover pada umumnya. Nah, kesempatan kali ini kita ada pekerjaan di Jawa Barat. Terima kasih ke customer yang sudah mempercayakan ke kita. Dan ini sebetulnya mungkin di video-video sebelumnya kan normal sudah ngikutin kita tahap finishing kan. Nah, mungkin saya juga belum pernah bahas topik ini dan banyak juga kadang yang WA saya dan nanya inbox ke IG maupun di komen YouTube. Saya mohon maaf sekali lagi ngomong apa-apa kita bukan konsultan. Jadi mohon maaf memang kita prioritaskan yang memang mau bikin kolam ke kita. Baru kita akan ibaratnya konsultasiin. Tapi kalau ibaratnya ada teman-teman yang bikin kolam dengan orang lain, bikin sendiri atau kontraktor lain tapi konsulnya ke kita. Pertama, saya nggak mungkin sanggup jawab satu per satu. Kedua, saya takut salah jawab juga. Jadi memang sebaiknya kalau memang buat sama siapa ya nanyanya sama siapa. Kalau bikin sendiri ya dikira-kira atau cari referensi saya yakin di YouTube, di yang lain-lain juga banyak. Nah, topik kali ini adalah satu topik yang mungkin sepele tapi ini penting sekali. Terutama menyangkut kesehatan ikan koi. Nah, topiknya adalah dead spot atau dead water. Nah, air mati dari sebuah kolam koi. Ini yang sangat kita harus perhitungkan terutama di kolamnya. Nah, saya ini sekarang duduk di estetika. Kalau kamu lihat, kayaknya estetikanya ini rumit kan? Betul nggak? Rumit, batunya nongol-nongol, banyak sudut matinya dan segala macam. Tapi ini nggak kena air. Gitu loh, ini ada di permukaan atas air. Nah, sekarang saya akan masuk ya. Wah, ini daluh juga. Nah, ini satu setengah nih, satu setengahan lah ya, saya sebau sedikit. Nah, ini teman-teman, yang pertama saya mau jelaskan dulu untuk bagian bawah kolam ya. Nanti normal shoot ngikuti saya di zoom ya. Nah, ini harus dibikin miring menuju ke bottom drain. Supaya tidak ada stuck atau dead spot water yang ibaratnya nyangkut. Sehingga air ini kalau nanti kita lihat dari secara gambaran garis besarnya, dia akan set kekumpul, dia kena gelombang pinggulan ini, dia akan masuk-masuk ke bottom drain. Betul. Intinya jangan bikin kolam, terutama dasar kolamnya ini ada patahan atau ada sikunya. Gitu loh, air nggak bisa flownya maksimal. Nah, terus kamu lihat nih, semua dinding kita yang di sudut. Nih, kamu semoga kelihatan. Ini oval. Nggak kotak, kalau kotak, air ketemu air stuck. Kalau oval ini didukung, saya kan pernah jelasin di video sebelumnya, arusnya kan kita bikin dari dua arah berlawanan, sehingga dia bisa memutar searah jarum jam, betul kan? Memutar ditambah dengan pinggulan seperti ini, mantap. Lebih maksimal muternya airnya. Nah, dan jangan juga biasakan bikin kolam sudut-sudutnya ada yang nyelempit-nyelempit. Aneh, terus nyelempit, terlalu sempit sekali. Satu, resiko buat dead spot atau dead water tadi. Kedua, ikan koi kalau nyangkut, kalau apa juga kasihan. Karena koi itu sifatnya juga kadang agak iseng. Begitu dia melihat sudut-sudut yang nyelempit atau yang apa, biasanya dia masuk. Makanya ingat nggak kemarin kita di Semarang ada satu customer yang di tengahnya ini, nanti pengen ada gas ibu-nya. Tapi bentuk kolamnya banyak sudut-sudut yang mati. Saya arahin kasih pengetahuan seperti tadi. Nah, kemudian juga nih, teman-teman yang perlu diingat juga. Saya ke sini dulu ya. Nah, ada sempat yang nanya, Pak, dari lantai kolam ke titik 0 ini, kemiringan ini minimal berapa? Nah, kita standarnya 10 cm. Jadi, maksudnya dari yang pinggir kolam sampai dia turun miring ke bottom drain, tentu saja dengan yang saya bilang tadi ya, oval plus kemiringannya dibuat jangan patah. Itu di kita standarnya minimal 10 cm. Nah, apakah itu baku, Pak? Tidak. Sekali lagi, saya bilang kan kembali lagi ke case per case, kolam per kolam, dan besar kolam, bentuk kolam itu menentukan juga. Nah, jadi intinya poinnya, teman-teman, dead spot atau dead water itu adalah sudut-sudut yang di mana air itu bisa stuck atau nyangkut, dan itu sangat berbahaya sekali jangka panjangnya untuk kesehatan ikan. Contohnya di dead spot itu air yang nggak bisa terlalu mecer atau nggak bersih, bisa jadi parasit, bisa jadi jamur, bisa jadi white spot. Nanti akhirnya ikannya tiba-tiba sakit. Sakit satu, yang lain nular. Ada gejala, sakit, tetap ngeyel, dikasih makan terus. Nah, simburan masalahnya seperti itu. Makanya kalau ada yang bilang, Pak, piara koi kok sulit ya, ikan saya mati terus. Saya ngomong, Pak, cek kolamnya dulu. Jadi jangan nyalain koi-nya, terkadang takut saya memang kolamnya juga salah. Otomatis untuk kesehatan ikan juga berbahaya. Nah, seperti itu. Jadi, di video kali ini semoga teman-teman yang masih belum paham apa itu dead spot atau dead water, dan bagaimana solusinya supaya kolam kita tidak ada dead spot atau dead water, itu juga harapan saya bisa bermanfaat. Nah, satu lagi ini skimmer, letak skimmer. Ini juga sama kan? Letak skimmer, kenapa sih saya taruh di sini? Karena ada alasannya. Ini dekat pinggulan yang resiko air stuck atau dead spot tadi. Yang situ juga. Tuh. Nah, kenapa, Pak, yang sana sama situ kok enggak? Di situ sudah ada arus, di situ sudah ada arus juga, di situ ada air terjun, di bawahnya ada nanti membran dorongan oksigen, aerator. Sehingga air juga akan sirkulasi atau akan moving, seperti itu. Tapi, poinnya adalah hindari sudut-sudut yang mati, neko, matah, sulit, nyelempet, bahasa Jawanya itu nyelempet ya, di sebuah kolam. Hindarin itu. Kalau misalkan, desain atasnya luarnya pengen banyak tekuan seperti ini, oke. Tapi bawahnya jangan. Makanya kalau kamu lihat, ini atasnya rumit, teku-tekuannya banyak, bawahnya clear. Ya kan? Bawahnya clear. Dan ini minggul semua nih, sampai sini. Tuh. Jadi kurang lebih seperti itu. Nah, semoga teman-teman tadi yang menonton video ini bisa ambil manfaatnya. Sekali lagi, apa yang saya sharingkan ini tidak ada maksud apapun. Kalau bisa bermanfaat, saya ikut senang. Kalau misalkan nggak cocok, ya sudah jangan dipakai. Seperti itu. Karena kita hanya berbagi dari 10 tahun pengalaman yang kita jalankan di pembuatan kolam koi dan ikan koi. Seperti itu. Nah, terima kasih. Sekali lagi yang sudah menyimak. Jangan lupa tonton terus video-video dari kami. Like, comment, subscribe. Dan sampai ketemu di video berikutnya. Bye-bye. Sampai jumpa. Sampai jumpa.